Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang keadaan alam dan persebaran hewan serta manusia Sebagai umat muslim, tentunya kita harus berpegang teguh dengan kitab suci kita Al-Quran dalam mempelajari segala hal Di dalam Quran Sulat Al-Arrab ayat 54, bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Lalu dia bersemayam di atas as, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, Maha Suci Allah, Tuhan Seluruh Alam Berdasarkan ilmu geologi, kurun waktu sejak mulai terbentuknya bumi sampai sekarang dapat dibagi menjadi beberapa zaman Yang pertama, Archaicum atau Azaicum Yang kedua, Paleozoicum Ketiga, Mesozoicum Keempat, Neozoicum Yang pertama, Archaicum atau Azaicum Atau yang juga lebih kita kenal dengan zaman tertua Zaman ini berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu Pada zaman ini, kulit bumi masih sangat panas Karena masih dalam proses pembentukan Oleh karena itu, pada zaman ini belum anda tanda-tanda kehidupan Yang kedua, Paleozoicum Atau yang lebih kita kenal dengan zaman kehidupan tertua Zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu Keadaan bumi masih belum stabil Iklim masih berubah-ubah Dan curah hujan sangat besar Akan tetapi, pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan Seperti makhluk bersel satu Hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung Jenis-jenis ikan ampibi dan reptil Ada pula jenis-jenis tumbuhan Ganggang dan rumputan Zaman ini juga kita kenal dengan sebutan zaman primer Atau zaman pertama Yang ketiga, Mesozaikum Atau yang lebih kita kenal dengan zaman kehidupan pertengahan Zaman ini juga dinamakan zaman sekunder Atau zaman kedua Berlangsung kurang lebih 140 juta tahun yang lalu Iklim semakin membaik Walaupun demikian suhu masih berubah-ubah Kadang suhu udara tinggi sekali Tetapi ada kalanya Suhu udara rendah sekali Curah hujan mulai berkurang Sungai-sungai besar dan danau banyak yang kering dan berlumpur Pohon-pohon yang besar dan hewan yang hidup di darat mulai muncul Beberapa jenis ampibi tumbuh menjadi besar sekali Bahkan ada yang melebihi seekor buaya Demikian pula reptil Mencapai bentuk yang sangat besar Seperti dinosaurus Yang berukuran sampai 12 meter Tyrannosaurus Hingga 30 meter Dan brontosaurus Yang bahkan besarnya diprediksi Sampai 10 kali gajah Ada pula reptil Yang memiliki sayap Dan mampu terbang berjam-jam di udara Untuk mencari mangsa Salah satunya Adalah Pteranodon Karena pada zaman ini berkembang berbagai jenis reptil Maka zaman ini disebut juga dengan zaman reptil Pada akhir zaman Mesozoikum Hewan sejenis mamalia sudah mulai ada Yang terakhir Neozoikum Atau Kainozoikum Atau yang lebih kita kenal dengan Zaman kehidupan baru Zaman ini berlangsung Kurang lebih 60 juta tahun yang lalu Sampai sekarang Zaman Neozoikum ini Dibagi atas 2 zaman Yaitu zaman tersier Dan zaman kuarter Dan zaman inilah diprediksi Sudah mulai Kehidupan manusia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya